Intro Islamnya Sayyidina Hamzah Dengan Islamnya Sayyidina Umar ini Kalau dikonversikan nih Tidak ada bandingan nih Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Sayyidina Hamzah Masuk Islam Masuk dengan dorongan amarah Terdorong karena Abu Jahal Menghina keponakannya yaitu Muhammad SAW Awal mulanya itu Dan kemudian akhirnya beliau Mendapatkan hidayah dari Allah SWT Dan kemudian mengucapkan dua kalimat Syahadat Ada pun Sayyidina Umar Beliau ini adalah sosok Yang sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW Untuk memeluk Islam Dan ini menjadi pelajaran buat kita Sebenarnya kalau kita Mendoakan seseorang untuk Atau agar orang tersebut mendapatkan hidayah Itu dibolehkan dari Allah SWT Misalnya Bapak punya pimpinan Di tempat kerja Orangnya hatinya lembut Akhlaknya baik Pemurah Tidak pernah dusta Jujur Pokoknya akhlaknya ini udah bagus banget Allahumma Cuma Karena ini beliau belum masuk Karena ini beliau belum masuk Islam Saya sampai sekarang Selalu mendoakan seorang dokter Ada seorang dokter Saya tidak sebutkan namanya Beliau bekerja di rumah sakit Siloam Semanggi Tidak jauh dari sini Beliau ini yang menolong istri saya ketika Sedang sakit Saya ini tersentuh dengan akhlaknya beliau Tetapi beliau bukan non muslim Beliau seorang non muslim Kurang lebih selama lima hari Saya berinteraksi dengan beliau Ini dokter 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 Itu saya perhatikan akhlaknya luar biasa Berbicara dengan pasien aja itu Tidak pernah nyebut ibu Tidak pernah Anda Kamu itu tidak pernah Selalu mengganti dengan sebutan kita Kita itu Kalau kondisi seperti ini Kita itu nanti Kalau seperti ini Uh kita Jadi seakan-akan dokter itu ada di pihak pasien Dan ini kalau secara bahasa ini luar biasa Sudah menjadi dorongan penyembuh yang super tinggi Dengan pasien Jadi kemungkinan besar Tapi kalau ada dokter Mukanya aja kagak enak Udah asem Ditanya Jawabannya pelit Nanya sedikit Galakan dia Saya pernah ketemu dokter begitu tuh Pak Ini kasus kayak begini Biasanya gimana pak Bersyukur aja pak Masih hidup aja udah Alhamdulillah Wah paket nih Masih hidup aja Alhamdulillah Alhamdulillah Pasien di samping saya Begini nih Mentalnya Padahal dia Sebenernya stabil Cuma karena nih pasien Mengeluarkan pertanyaan Ini dok Kemungkinan nanti gimana dok Jawabannya itu Sangat tidak berperi kemanusiaan Jawabannya apa Ya masih hidup aja udah syukur Alhamdulillah Jadi Ini pak Dari situ saya terdorong Mendoakan nih dokter Dokter yang baik Kalau sholat saya doain ya Allah Mudah-mudahan dokter fulan Saya sebut Saya masih ingat namanya Mudah-mudahan Engkau berikan hidayah Petunjuk Supaya masuk Islam Itu boleh Sebagaimana Rasulullah S.A.W Selalu berdoa begini Allahumma a'izzal islama Bi'ahabbir rajulaini ilaiki Ya Allah Perkuatlah Islam Dengan Salah satu Di antara dua orang Yang engkau paling cintai Bi'umarainil khattab A'u bi'amru bin hisham Rasulullah Minta kemahullah Dua pilihan Ya Allah Kuatkanlah Islam ini Dengan Umar ibn khattab Atau Amru bin hisham Umar ibn khattab ini Adalah Umar Amru bin hisham siapa? Abuja Jahal Ini orang Dua-duanya kuat Pak Wah ini kalau di Militer Bukan kasat Bukan kasat lagi Panglima Istilahnya General Purnawirawan Punya pengaruh Kuat Dan Saidina Umar ini Pemuka di kaumnya Abuja'al juga sama Makanya ketika dia Mampu menggerakkan pasukan Abuja'al Melawan Rasulullah Karena dia punya pengaruh Pengaruh dengan ancamannya Pengaruh dengan kekuatannya Dan pengaruh dengan Lingkungannya Sosialnya kuat Makanya Dua Rasulullah Katakan Allahumma Izzal Islama Bi'ahabbir Rajulaini ilaik Bi'amru Bi'umar Ibn Khattab Atau Bi'amru Ibn Hisham Dan riwayat Dikatakan begini Bunyinya Allahumma Izzal Islama Bi'ahadi Umaraini Ya Allah Kuatkan Islam Dengan salah satu Di antara kedua Umar Amru dengan Umar ini Mirip sebenarnya namanya Cuma karena Amru itu Setelah Rauh Ada huruf Wau Jadi bacanya Amru Tetapi Ternyata Jawabannya Allah Allah lebih cinta Kepada Umar Ibn Khattab Khaddarullah Umar ada Di sisi kanan Amru ibn Hisham Yang disebut dengan Abu Jahal Sisi sebelah Kiri Waduh Akhirnya Islam menjadi Warna yang Luar biasa Islam Menjadi warna Yang berbeda Suatu waktu Diceritakan nih Awal mulanya Bagaimana Sayyidina Umar ini Bisa masuk Islam Disebutkan Suatu saat Sayyidina Umar Keluar dari rumahnya Nenteng Pedang Kalau orang Arab Disebut Berarti itu pedang Lagi di Di belakangnya Posisi orang Kayak mau Nunggang Kuda Kan kalau nunggang Kuda Nggak mungkin Pedang di tangan Kecuali dalam Kondisi per Perang Itu pun Sudah keluar dari Sarung Kemudian Kebayang Kebayang Mac dulu Mac dulu masih punya Motor Supra Masih Enteng Ketemu Sama si Tagor Lai-lai Tukang Tambelban Alhamdulillah Ternyata Yang benci kita Orang Islam Yang nolongin kita Orang Kristen Indonesia Alhamdulillah Paling Paling kalau kita Goda aneh Diancam Ditakut-takutin Dijudesin Tapi kalau Rasulullah Pernah sampai Titik Diancam Dibunuh Nyawanya Nyawanya Dibunuh Coba Ada yang bisa Ngebayangin Mungkin Kitanya kuat Keluarga kita Belum tentu kuat Keluarga kita Mungkin Si suami ini Pejuang Istri Sama anak-anaknya Bang Jangan dah bang Udah bang Abang jaga tokoh aja Udah Nggak usah cerama-cerama Nggak usah dakwah-dakwah Jaga tokoh aja Udah Jualan bukur Jualan Minyak wangi Jualan karpet Selesai Kalau dakwah Kayaknya Urusan panjang Bang Coba Kemudian Kata ini orang Ketika denger Umar mau bunuh Kata ini orang Ente mau ngapain Bunuh Muhammad Ente bunuh Muhammad Ngapain Di rumah ente Udah ada yang Ikut ajaran Muhammad Kaget Siapa Umar Ibn Khotob Saat itu masih kafir Kaget pak Disamber gledek Bahasanya Mau bersihin Sampah di jalanan Sampahnya ada dalam Rumah Mau benerin bocor Di rumah orang Rumah sendiri Bo Bocor Kemudian Kata ini orang Ente bener Mau bunuh Muhammad Kata ini orang Sudah masuk agamanya Sampah Sampah Jadi apa yang diomongin di dalam Kedengeran di luar Kalau sekarang tembok Orang bisik-bisik juga gak kedengeran di luar Kemudian Umar udah kandung denger nih Tadi ente lagi baca apa tuh Kayak ada gremeng-gremeng Gertau gremeng-gremeng Gitu tuh Kalau dibaca Quran kan Bulan puasa Siang-siang setengah tiga Perut lapar Mata berat Nyender lagi di bawah AC Di rumah Bini lagi bikin adonan Baca Quran udah gak semangat tuh Udah kacau tuh Udah setengah tiga udah gak kondusif Udah gitu depan rumah ronjulan es buah Udah dituang-tuangin lagi tuh es buah Udah gak kondusif Tapi ini bacaan bukan bacaan gak jelas Bacaannya seperti suara lebah Kemudian saat itu mereka sedang baca surat Toha Kata Saudari beliau Dengan suaminya nih nutup-nutupin Oh enggak kita gak baca apa-apa Akhirnya sampai kemudian Sayyidina Umar mukul beliau Dipukul ke sudaranya Ada riwayat yang menyebutkan dengan Taparannya Ada yang menyebutkan dipukul dengan ujung Gagang Pedangnya Udah asyad itu Orang kalau dipukul bisa nyonyor Sampai kemudian Berdarah Wajahnya Kemudian akhirnya Mereka mengaku Udah lah Udah ketahuan Udah dipukulin Udah diancum Akhirnya Dikeluarkanlah lembaran Suhuf Karena waktu itu Quran belum Tertata dengan Sempurna Dikeluarkanlah Bacaan itu Lembaran yang dipegang oleh mereka Saat itu Sayyidina Umar Mau memegang Tapi kemudian Kata saudari Mengatakan Enggak, enggak boleh Kamu ini masih najis Nah, ini nih Ini dalil yang dipakai Sama sebagian kelompok Di Indonesia nih Bapak tahu deh Kan kita kalau masuk rumah Dia dipel pak Betul gak? Masuk rumah dipel Ya kalau habis Gelas bertamu Dicuci masih wajar Emang bekas orang tunyo Nah, kalau kita masuk rumah Dipel Saya pernah punya kejadian Tahun 2001 Atau 2002 Saat itu saya lagi Berdakwah Bersama teman-teman Di pedalaman Kota Kuningan Jawa Barat Ditugasin Jadi dulu Di pesantren kami itu Sebelum lulus Harus tinggal Di masyarakat Selama sebulan Itu daerah Gak ketahuan Pokoknya Ente hidupin masjid Tugas sih gitu Masjid Kalau sepi Kudu rame Kalau gak ada pengajian Harus ada pengajian Kalau gak ada TPA Harus ada TPA Sebulan dikasih waktu Ketemu sama daerah Namanya Cigugur Kalau ada pernah denger Di sono itu ada pusatnya Namanya agama Itu semua agama Dianggapnya sama Tapi Ceritanya Yang mau saya ceritain Di sini adalah Kita gak tahu Kalau kita punya tetangga Ini kita Numpang di rumah orang Dikasih tumpangan Ini ada dua kabel Kosong Di samping musola Tinggal di situ Suatu waktu Sore-sore Menjelang asar gitu Hujan turun Ini jemuran baju Punya tetangga kita Gak ada yang angkatin Kita panggil nih Bu Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Maksudnya bilangin Kalau u Hujan Supaya diangkat Gak ada yang nyaut Lima menit Ya udah deres Makin kenceng Gerimisnya Akhirnya diangkat Sama temen saya Namanya Ustadz Abdullah Imamuddin Orang asem baris Tebet Diangkat temen dia Ini rajin Waduh Berapa baris Itu jemuran Diangkat semua Maksudnya Nolongin tetangga Supaya Pakaiannya gak Sayang-sayang Abis dicuci Udah kering Basah lah Orang ini Kalau kena basah Air hujan Udah gak enak lagi Akhirnya udah Taruh Mereka di ember Dipinggirin Aman gak hujan Besok pagi Ngeliat Pakaian yang Kemarin diangkat Dicuci lagi Kaget temen saya Dateng lah nih Ustadz Imam nih Temen saya Abdullah Imamuddin Panggilannya Ustadz Imam Sekarang jadi Mantunya Kiai Di Cianjur Orang asem baris Jadi Kiai di Ajangan Di Cianjur Kalau saya tatik Masih jadi Merbot di Cipeteng Ini apa ya Dia kaget Bu Ini pakaian yang kemarin Dia apal nih Sarungnya dia apal Bajunya dia apal Dateng nih ke ibu-ibu Bu Assalamualaikum Mohon maaf bu Ini pakaian kemarin Saya ngangkat Alhamdulillah Gak kena hujan Kok dicuci lagi bu Iya gak apa-apa Saya emang sengaja Saya cuci lagi Dia gak paham nih Kok dicuci lagi Dia keluar dari Pelataran rumahnya Dari teras rumahnya Dia pergi Di jalan Dia balik badan Naik ke musola Dia lihat Kok dipel itu Teras rumahnya Dia ngelomp nyambung Malam kita ada acara Sama LKMD Dulu ada istilah LKMD Apa tuh Lembaga Kesuadayaan Masyarakat desa Kebetulan ada Ustadz disitu Yang jadi Cerita Ustadz gini gini Oh itu tetangga NT Tetangga Antum itu orang Jadi kalau ada Jangankan ada Sepuluh baju Lima puluh baju Satu baju NT angkat juga bakalan Jujur lagi Masya Allah Nah ini Dalil ini adalah Digunakan mereka Orang yang di luar Golongan mereka itu Adalah Najis Hadisnya Sohi Riwayatnya Bener Tetapi Penempatannya Salah Saya dulu Pernah ketemu pak Ini cerita lagi nih Saya banyak ceritanya Soalnya Ada orang Filipin Teman kuliah Cerita dia Di negaranya Ada seorang Mu'allaf Ditanya Bagaimana Anda berdakwah Untuk mengajak Orang masuk Islam Apa kata dia Tawarin Tujuh kali Masuk Islam gak Masuk Islam gak Tujuh kali Tawarin Besok datang lagi Pokoknya tujuh kali Hitung aja Kalau dia gak mau Masuk Islam Udah tujuh kali Ditawarin Penggal Palaknya Serem Paget deh Waduh Gak boleh Dakwah gak Begitu Islam gak Begitu caranya Tapi itu Ada dalilnya Nah ini nih pak Dalilnya nih Dalilnya apa Dia pakai Dalil yang Ngawur Dia pakai Dalil cara Membersihkan Najisnya Anjing Kan anjing itu Kalau cara Bersihin Dibasur pakai Pasir Berapa kali Tujuh kali Faliyang siluhun Nabi Turobi Ini kan Ulahun Nabi Turob Kalau gak bisa juga Akhirnya Dikata dia Dibunuh Dipancung Ngeri pak Ini Akibat Barangkali Banyak orang Yang mengambil Sumber Ilmu Yang tidak Tepat Atau guru Yang tidak Tepat Kunci jawabannya Apa Ustaz Pertama Banyak-banyak Berguru Yang kedua Banyak-banyak Membaca Ngebaca doang Tapi gak punya guru Bahaya Punya guru Gak baca Juga bahlul Bener Ngeri Makanya Kalau ada orang Yang cuma berdari Mengatakan Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan sunnah Puyang juga Ujung-ujung Kenapa Karena kita gak bisa Bisa gak bermazhab Harus bermazhab Bermazhab Fiki Antum harus mengikuti Qawul ulama Dulu ada kisah Seorang wanita Di jaman Tabi'at-tabi'in Bukan tabi'in Tabi'at-tabi'in Bahkan lebih Setelah Eranya Imam Syafi'i Ada seorang Qodi Ingin memutuskan Perkara Kata Qodi Ente mau diputuskan Perkara dengan Qawul Allah Qawul Rasul Apa Qawul Syafi'i Kata ini Perempuan Saya ikut Pendapatnya Qawul Syafi'i Kenapa Ini kan Allah itu Pasti punya pendapat Rasulullah punya pendapat Tetapi yang menafsirkan Sampai ke telinga Dan otak kita Itu adalah Ulama yang memiliki Pemahaman Nah ini penting juga Makanya Di dalam fikir itu Ada namanya Fikir perbandingan Fikir muqarah Kembali kepada Kisahnya Ditolak nih Sayyidina Umar megang Akhirnya Adiknya berkenan Membacakan Surat Toh Toha Dibacalah nih Sayyidina Umar Yang tadinya emosi Mulai duduk Bacain Bergetar pak Makanya Mohon maaf nih Kenapa Rukiah itu Berpengaruh Bahkan Semestinya Orang Kalau baca Quran Tidak Meniatkan Rukiah Harusnya berpengaruh Buat siapa? Buat dirinya diri Kenapa orang yang Rajin baca Quran Sehari Minimal dia baca Quran Gak pernah Gak nyentuh Quran Minimal sehari Mau dia sehalaman Mau dia dua halaman Mau setengah jus Mau satu jus Bahkan lebih Semakin banyak Dosis Al-Quran Yang dia baca Semakin sehat Jiwanya Kenapa ya? Gak mungkin Quran itu Gak berpengaruh Pasti berpengaruh Ini Umar Yang punya Pemahaman bahasa Arab Luar biasa Kemarin kita ceritain Siapa? Rajaan An-Najasi Betul gak? Dibacakan Al-Quran Soalnya siapa? Jafar bin Abi Talib Baca Nangis Najasi Bukan orang Kristen Eh bu Maaf Bukan orang Muslim Bukan orang Arab Bukan Bleber air Matanya Kita Pertanyaannya Kenapa kita Ustaz orang Islam Sayang Ustaz Baca Quran kok Gak pernah Menyentuh hati saya Bisa Bukan bawang Belanja 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 Apaan nih Abang mau baca Quran Istri Kepelin duit 200 ribu Udah nih ya Jangan ganggu Baca Quran lu Anak bagi Serang 100 ribu 100 ribu 100 ribu Jangan ganggu Bapak baca Quran nih 2 jam Jangan ganggu Mau ibadah Ntar lagi baca Quran Minta duit Beli seblak Beli cilok Handphone Matiin dulu Silent Taruh bawa pantat Jangan pegang Ini Quran Tangan kiri Chatting Tangan Panan Grup Alumni SMA Nyaut Alumni SMP Nyaut Alumni SD Alumni TK Pak Wut Maksudnya Nyaut Iseng-iseng lagi Akhirnya tergoda Kata setan Kata setan Ajakin temen lu Baca Quran Serin Cekrek Guys Baca Quran Sore-sore guys Ibadah guys Kata setan Ya Masih cuma satu grup doang Yang lain dong Grup SMP tuh Mantan lu ada disitu Biar dia nyesel sama lu Kirim juga SMP Akhirnya Apa Nyampe gak itu Quran ke hati Kata saudara Ngasul Udah baca Quran Bener Udah saya ikutin Apa kata ustad Udah pake wudu Rapi Dandan Kagak diganggu Handphone kagak dipegang Tapi belum nyantol Udah Berapa Berapa kali anda membaca Tafsir Al-Quran Berapa kali anda hadir Di dalam majlis-majlis ilmu Tafsir Al-Quran Berapa kali anda mendengar Kajian para ulama Kajian para asatis Yang membahas tentang Al-Quran Kita ini Kalau diurutin Tangga Pemahaman bahasa Arabnya Mungkin gak ada tangganya Di bawah rak Ini tangga nih Rak Ustaz Saya tangga Bukan di tangga Ente belum nyampe tangga Masih di bawah Akhirnya Butuh bantuan Makanya Kalau orang dalil Ditanya Mau bosnya Ini kenapa Kerjaan Sampai jam 5 Belum selesai Jawabannya Baru ngaji Kata bosnya Ente masuk kantor Jam 7 Kerjaan Ini mah gak kelar-kelar Tadi saya perhatiin Ente sholat zuhurnya Dua jam Azan Belum azan Belum keluar Habis sholat zuhur Masih nambah Nongkrong makan Ini orang Islam Kadang suka salah Pakai dalil Kenapa Gara-gara Salah Paham Umar Ketika mendengar kalimat Bergetar Bergetar Coba kalau kita Pas lagi banyak utang Ngelewatin ayat Tentang utang Nangis kita Allah Ya Allah Utang saya Ya Allah Tagihan ini Tagihan itu Ya Allah Banyak banget Pas ayat utang doang Tapi pas giliran yang lain Kesentuh gak? Enggak Ini Kuncinya Kita harus Melihat bagaimana Sedina Umar itu Masuk Orang segarang Sedina Umar Ketemu Dengar ayat Toha Ma anzalna Alaikal Quran Faqala Umar Dengar doang Dallunia Ala Muhammad Anterin saya Ke Muhammad Kata Iparin Ntar dulu Bang Abang Mau ngapain Jangan-jangan Mau bunuh Oh enggak Akhirnya Peristiwa malam itu Malam kemis Sama dong Mari ini Malam kemis Laylatul khumis Sayyidina Umar Ibn Khattab Masuk ke rumah Al-Arqam Bin Abil Arqam Rasulullah Saat itu lagi di rumah Al-Arqam Bin Abil Arqam Pintu Saat itu lagi dijaga Yang jaga siapa? Yang belum lama masuk Islam Hamzah Wah Reman ketemu Reman Jawara ketemu Jawara Ngetok pintunya kan Kagak santai Duk 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 Muhammad Wah Rasulullah tahu Ini suara-suaranya Umar Kata Hamzah Rasulullah Jangan keluar Saya ngadepin Kata Rasulullah Nggak apa-apa Suruh dia masuk Karena Rasulullah Yakin Ini jawaban doanya Rasulullah S.A.W Kemudian setelah itu Abah Engkau tidak akan bisa Berbuat apa-apa Engkau sudah ditunjukkan oleh Allah Jalan menuju sini Untuk engkau masuk ke dalam Islam Akhirnya Rasulullah S.A.W Mendengar langsung Dua kalimat Ashadu An-la ilaha illallah Wa ashadu Annaka Rasulullah S.A.W Saudara Ma'asyar al-muslimin Setelah Sayyidina Umar Mengatakan dua kalimat Sahadat Coba tebak Berapa orang yang masuk Islam Setelah Umar Masuk Islam Eh Berapa kira-kira Lima Sepuluh Berapa Wah Bapak kelebihan Yang masuk Di hari berikutnya Hari berikutnya Doang Aslama Umar Ba'da arba'ina Rajulan Wa ashratan Niswah Falamma Aslama Zuharul Islam Bimakkah Ada sekitar Disini disebutkan Karobata Saba'ina Nafaron 70 orang Besoknya Dan ini Menjadi Sebuah guncangan Di Mekah Sampai kemudian Di Mekah ini Ada gonjang Nganjing Wah Udah ancur Urusan Kalau bahasa kita Repot Udah repot Kenapa Hamzah Masuk Islam Umar Masuk Masuk Islam Akhirnya Yang sangat Mengerikan Itu pun Dilakukan oleh Sayyidina Umar Seperti mana Dilakukan oleh Sayyidina Hamzah Kalau orang-orang Masuk Islam Diam-diam Ini orang Dua-duanya Sayyidina Hamzah Dengan sini Umar Masuk Islam Ngumumin Dimana dia umumin Ngumumin Di depan Kaabah Ngumuminnya Kagak santai lagi Dipegang pedang Di atas Kuga Siapa yang Bininya Mau jadi janda Siapa yang Mau jadi janda Istrinya Anak yang Mau jadi yatim Dengar dan Saksikanlah Bahawasanya Umar Hari ini Sudah bersaksi Bahawasanya Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan tidak Tuhan Bahawasanya Muhammad Adalah utusan Orang Mekah Diam Pak Kicep Mudah Pak Yang ngomong Jawara Akhirnya Disinilah Dikatakan oleh Ibn Mas'ud Setelah Islamnya Umar dan Hamzah Islam itu Tidak lagi Diam-diam Di Mekah Udah Tidak ada yang Berada nyolek Masya Allah Ini pentingnya Bagaimana kita Memiliki harapan Dan doa Kepada mereka Yang memiliki Peluang kebaikan Untuk Islam Kita doakan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan share, dan share